Intro Halo Sobat Lingkungan Selamat datang di Podcast Lingkungan Dari CSR Sinan Maslen Hari ini kita ada di Kampung Mantul, Ranca Kebo Perkenalkan, saya Oka Pemandu untuk Podcast hari ini Dan juga saya kedatangan tamu spesial hari ini Ada Bapak Supendi Akbar Beliau adalah koordinator dari Kampung Mantul, Ranca Kebo khususnya Yang ada di daerah Kabupaten Tenggerang Nah, Pak Pendi Awal mula Kampung Mantul, Ranca Kebo itu Seperti apa sih Pak? Boleh ceritain nggak? Kayak gimana bisa kepikiran sampai kita Membuat Kampung Mantul Dari Binaan CSR Sinan Maslen Itu adanya di Kampung Mantul, Ranca Kebo ini Jadi terbentuknya program Kampung Mantul Khususnya di Kampung Ranca Kebo Ini sekitar pertengahan tahun 2020 2020, iya Jadi kenapa program Sinan Maslen ada di Kampung Mantul, Kampung Ranca Kebo ini Diawali dari SDN Mekarjaya Oh SDN Mekarjaya Jadi SDN Mekarjaya ini berada di Kampung Ranca Kebo, Desa Mekarjaya Yang merupakan Binaan CSR Sinan Maslen dari sejak 2018 Oh, berawal dari Binaan juga ya Pak? Iya, betul Karena di bidang pendidikan Sinan Mas itu melakukan pembinaan terhadap sekolah Nah, kami berpikir bahwa ketika kita mengedukasi siswa Lingkungannya juga perlu Nah, iya benar sih Pak Karena anak berada di sekolah itu hanya separuh waktunya Nah, itu dia Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa Full dari pendidikan anak itu semuanya dibina langsung dari guru Segala macam Padahal sebenarnya anak itu lebih banyak waktu dari rumahnya Kayak gitu ya Pak ya? Iya, iya Boleh Pak langsung dilanjut? Selanjutnya kita itu kan membina lingkungannya Pak Nah, awal tahapannya nih Dari awal kita itu Membinanya itu dari bidang apa dulu Pak? Kalau di sini nih khususnya ya? Iya Ya memang program Kampung Mantul ini Yang pertama adalah Survei dulu Survei dulu Karena yang akan dibina adalah Kampung yang kategorinya ini belum berdaya Oh, itu dia syaratnya ya? Jadi Kampung Ranca Kebo ini Yang pertama memang Untuk melanjutkan edukasi Dari siswa di sekolah dan juga masyarakat Yang kedua kriterianya adalah Kampung yang dimana belum berdaya gitu Itu dia Jadi Kampung Ranca Kebo ini memang Merupakan kampung Yang berada di penghujung kecamatan Panungan Berbatasan dengan kecamatan Legok Jadi ini emang di ujung dan juga di pinggir perbatasan ya Pak? Betul Masuknya ya wilayah demografisnya ya? Oke Dan program ini yang pertama adalah Bagaimana pemberdayaan lingkungan Artinya menata lingkungan Yang kedua programnya itu tentang ketahanan pangan keluarga Ketahanan pangan Yang ketiga adalah bagaimana pengelolaan sampah Bagaimana pengelolaan sampah Jadi tiga komponen ini yang jadi fokus dari program Kampung Mantul ini Oh begitu ya Pak ya Dari tiga ini kita berdasarkan satu-satu aja kali ya Pak ya Dari awal kita Tentang yang ketahanan pangan ini Pak Ini kan beranjak awal mulanya itu dari masa-masa pandemi itu ya Pak ya Nah untuk warga disini nih ketahanan pangan apa yang kita Paling mudah lah untuk kita lakukan dan masyarakat pun bisa menirunya kayak gitu Iya Jadi yang pertama khusus di bidang ketahanan pangan Karena memang programnya diawali pada kondisi covid Iya Artinya masyarakat ini punya keterbatasan ruang gerak Nah iya benar Pak Jadi waktu itu di akhir tahun 2020 Kita dibatasi untuk berkerumun Berinteraksi dengan banyak orang Artinya kita diimbau untuk stay Stay at home di rumah aja ya Pak ya Nah orang yang biasa gerak Biasa kemana-mana ketika dianjurkan harus selalu di rumah Timbul kejenuhan Nah itu dia permasalahan orang-orang yang selalu ingin keluar beraktifitas Yang kedua Bagaimanapun kondisi kita Yang namanya konsumsi tetap harus ada Itu dia Nah istilahnya ya Walaupun kita di rumah Seenggaknya kita malah justru konsumsi kita justru lebih banyak Betul Dan juga harus sehat Nah itu dia Walaupun dalam kondisi pandemi Apalagi di kondisi tengah covid ya Harus menjaga kesehatan semaksimal mungkin Iya Jadi di program ketahanan pangan Kita bagi 3 step 3 step Pak Yang pertama 3 bulan pertama Bagaimana masing-masing keluarga itu bisa mencukupi kebutuhan dapurnya 3 bulan pertama tuh 3 bulan pertama kita harus pikirin diri dulu keluarga kita ya Pak ya Dengan bahasa sederhananya ketika anak kita keluarga kita mau memasak mie tidak perlu pergi ke pasar malam-malam untuk membeli cesim atau pakcoy atau memetik cabai atau tomat Cukup kita mengambil yang ada di pekarangan rumah Iya istilahnya kita buka pintu sudah lihat bahan makanan disitu ya Pak ya Nah itu Dan juga bercocok tanam itu tidak memerlukan lahan luas Nah itu dia Banyak yang berpikir kalau kita mau pertanian tuh harus punya lahan seenggaknya berapa hektare gitu kan ya Pak ya Nah jadi kita manfaatkan pekarangan rumah kita Nah itu dia Jadi pekarangan rumah itu emang harus kita maksimalkan di masa pandemi ya Pak ya Betul Dan juga Mas Oka ya Iya Pak Di samping memang ini kebutuhan dapur kita Nah iya Bercocok tanam ini bukan semata-mata kita menghasilkan sayur Tetapi ada nilai kebahagiaan Nilai kebahagiaan kepuasan ya Pak ya Betul Kita ajak istri kita Kita ajak suami dari kepala rumah tangga dan juga anak-anak untuk melakukan bercocok tanam di pekarangan Nah ini menghilangkan kejenuhan dan juga menimbulkan rasa bahagia Karena semua bekerja disitu Iya Jadi ini nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari kegiatan bercocok tanam khususnya di pekarangan rumah Iya itu juga mengatasi kejenuhan sih Pak ya Betul Karena kita keluarga setiap hari kayak di rumah terus Justru kadang-kadang kalau kita sering bertemu Pak Bukan malah mengeratkan tali persaudaran Kadang-kadang kita malah terlalu sering konflik disitu Nah pertanian bisa jadi jawabannya ya Pak ya Karena semuanya saling bekerja Saling membantu disitu ya Pak ya Benar Oke oke Nah lalu step kedua Iya step keduanya dari Setiap kedua ketika memang kebutuhan dapurnya sudah terpenuhi Iya Ini ada untuk peningkatan tambahan penghasilan keluarga Nah step selanjutnya istilahnya naik ke tahapan selanjutnya Pak ya Betul Ketika kepala rumah tangga atau suami yang coba kerja di perusahaan Iya Atau bekerja di tempat lain Itu bisa ada tambahan penghasilan Artinya memaksimalkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah Iya Untuk memproduksi sayuran Seumpamanya sayuran yang kita produksi itu tidak Apanya habis dikonsumsi Kita bisa jual Apakah ke warung terdekat Atau ke pasar Atau kita Apa namanya Dijual secara online Nah itu dia Pak ya Makanya sekarang kan jamannya serba online orang-orang kadang-kadang Dan ini peluang justru ya Pak Kita harus manfaatkan peluang ini sebesar-besar ya Pak ya Iya Dan itu dari tahapan itu Itu istilahnya kan berlanjut untuk Yang lebih besar ekonomi Yang menambah-nambahan keluarga kayak gitu Iya Selanjutnya ada lagi nggak sih Pak Stepnya atau Nah yang terakhir Tadi kan tiga bulan pertama untuk Pemenuhan dapur Iya tiga bulan pertama Dan juga selanjutnya satu tahun ke depan Untuk penambahan penghasilan Iya Dan step ketiga adalah bagaimana Budidaya tanaman ini Yang bisa mendatangkan orang untuk berkunjung ke kampung kita Artinya mendukung pada kampung wisata Makanya program ini pada tahap ketiga Membagikan Sampai 280 batang anggur 280 batang Jadi konsep awalnya Bahwa ketika sebuah kampung Dengan bersama-sama menanam anggur di pekarangan rumah Nah ini kan akan mendatangkan kunjungan orang dari kampung lain Karena anggur ini di kita masih termasuk atau tergolong tanaman eklusif Saya membayangkan Mas Oka ya Kalau sebuah kampung rumahnya masih sederhana Tetapi di pekarangan rumahnya ada pohon anggur Bahkan sudah berbuah Pagi-pagi itu anak-anak sudah ngambil buah anggur Ini kan luar biasa Iya Kita cuma gak bisa Kayak mengelopokan tanaman anggur ini Paling banyak kayak cuma ada di kluster Atau di rumah-rumah yang komplek-komplek besar Tapi juga di rumah-rumah yang sederhana Di depan rumah pekarangan ini Kita bisa mulai budidaya ya Pak ya Nah itu dia sih menarik Kebat banget Pak ya Berarti disini masyarakatnya Dan selanjutnya nih Pak Dari tahapan itu Berarti kita udah mulai Di budidaya ini Berkaitan dengan Geografis yang tadi dibahas Dari awal Karena untuk kita Kampung wisata ini nih Pak Nah dari kampung wisata ini Faktor-faktor yang Bisa untuk meningkatkan lagi Kira-kira kita Melakukan apa aja sih Pak Jadi kampung wisata itu kan Lebih kepada kampung edukasi Bagaimana menjadi Kampung percontohan Untuk kampung-kampung yang lain Minimal kampung di sekitar Nah Isu yang paling dominan adalah Peningkatan perekonomian masyarakat Jadi Budidaya sayuran juga harus Mendokrak perekonomian Juga harus didirikan Pendukung daripada Produksi pertanian Nah seperti yang sudah Dilakukan di kampung Mantul kampung Rancakebo ini Didirikanlah rumah pupuk Nah itu dia Ini adalah tahap Kelanjutan ya Pak Betul Mempertahankan Apa yang sudah kita mulai itu Nah jadi rumah pupuk ini penting Dibuat Karena Pertanian yang kita lakukan Di petani binaan ini adalah Pertanian yang organik Oh iya Benar Pak Jadi pupuknya pun Harus betul-betul pupuk organik Nah itu dia Kalau berarti Kita bisa bilang Kunci sebenarnya Dari suatu ketahanan Pertanian itu Ada yang Ya dari awalnya Itu pupuk ya Pak Kalau kita mau produksi banyak Kita bertahan di situ Harus kita Pupuk dan media tanamnya Harus kita produksi sendiri Karena harganya Kayak lumayan Kita untuk mengeluarkan kos Di situ ya Pak Masalahnya begini Mas Soka ya Pertanian yang Banyak dilakukan oleh petani-petani Itu mayoritas Pertanian konvensional Iya Artinya menggunakan pupuk kimia Memgunakan pesticida kimia Sedangkan yang kita lakukan Di kampung binaan Kampung Mantul ini adalah Sayuran Hasil produksi organik Iya Jadi pupuknya pun Harus kita produksi sendiri Karena prinsip Di dalam pertanian organik Mengikuti cara alam Oh iya Pak Artinya pertanian itu Bisa dilakukan Oleh pendukung Yang ada di sekitar Gitu loh Nah Saya kalau kasih gambaran ya Iya Pak Kenapa organik itu Mengikuti cara kerja alam Kita bisa melihat Tanaman yang ada di hutan Oh iya Jadi tidak ada Campur tangan manusia Untuk memupuk Dan memberikan pesticida Iya Tapi tanaman itu subur Iya benar Karena apa Alam sendiri sudah memberikan itu Iya alam sudah mengatur itu ya Pak Iya Jadi pada prinsip Pertanian organik Kita mengikuti Cara kerja alam Jadi umpamanya Pertanian kita Dipupuk oleh Apa yang ada di situ Gitu loh Sehingga Para petani itu Mengurangi kos Untuk membeli pupuk Kimia Jadi kalau orang Mengatakan Mohon maaf ya Sayuran organik Lebih mahal Sebenarnya Harusnya Sayuran organik itu Lebih murah Harusnya ya Pak Karena pupuknya kita buat sendiri Pestisidenya kita buat sendiri Nah ini penting ya Jadi Para petani itu Harus memahami bahwa organik itu Cara kerja alam Nah itu Benar Jadi keuntungannya Di dalam budidaya sayuran organik Ada tiga Tiga Pak Tiga yang harus jadi Yang pertama adalah Ramah lingkungan Ramah lingkungan Jadi ramah lingkungan itu Ketika kita Memupuk Dengan pupuk organik Berarti kita Bisa ramah Kepada Tanah Ramah kepada tanah Jadi Apa yang kita Sudah kasihkan Di tanaman itu Tidak merusak ya Pak Tidak merusak Karena bahan-bahan itu Mudah terurai Iya Yang kedua Ramah kepada Udara Ramah kepada udara Iya Karena Kalau kita Menggunakan Pupuk Pupuk Kimia Yang berlebih Iya Itu akan Menimbulkan Polusi Karena Nitrogen itu Akan menguap Dan merusak Lapisan ozon Kalau penggunaannya itu Tidak dibatasi Dan tidak Diawasi Nah Makanya Kalau kita Basicnya ramah lingkungan Pertaniannya juga Harus organik Yang kedua Di pertanian organik itu Adalah nilai sosial Nilai sosial Jadi nilai sosialnya itu Kita akan memproduksi Sayuran sehat Sayuran sehat Artinya kita Di samping Memang menghasilkan Kita mengkampanyekan Untuk menyehatkan Orang banyak Nah itu dia Dan di masa ini itu Sehat itu Jadi isu yang penting banget Betul Di masa-masa covid ini Apalagi kita harus Memperhatikan kesehatan Bukan cuma kita Kadang-kadang kita harus Memperhatikan Orang tua kita Keluarga kita Betul Karena kesehatan itu Masuka Terkait banget Dengan apa yang kita konsumsi Kalau kita ingin sehat Konsumsilah yang sehat Salah satunya adalah Sayuran organik Nah itu dia Jadi secara gak langsung Kalau kita udah beli sayuran Di kampung mantul Kita udah Senggaknya itu Udah Meyakinkan diri dan keluarga Untuk cari menjaga Kesehatan Betul Yang ketiga Ekonomi Nah iya pak Kenapa di sayuran organik ini Peningkatan ekonomi Kita akan memangkas Kos pembelian pupuk kimia Nah iya itu Apalagi sekarang kan Sudah pupuknya Maha langka lagi Nah dengan kita Produksi pupuk sendiri Berarti kita mengurangi itu Benar Kos untuk pembelian Pupuk Artinya ketika kita Menjual sayuran Itu keuntungannya Lebih besar Iya Tidak dipotong Untuk pembelian pupuk Dan pesticida kimia Iya Dan Sekarang ini Masyarakat sudah melek Oh Melek apa? Melek makanan sehat Oh iya Artinya sayuran organik itu Sudah diburu orang Apalagi Kalangan menengah ke atas Iya Gitu loh Jadi pasar untuk sayuran organik itu Luas sekali Iya pak Jadi petani Akan memproduksi sayuran organik itu Mudah diserap oleh pasar Jadi Ramah lingkungan Nilai sosial Dan juga ekonomi Seperti itu Nah itu dia Dari Dari pertanian aja Udah Mendapatkan manfaat tiga Yang besar itu ya pak ya Nah kita lanjut Selain pertanian nih Saya mau tanya Sekarang ini Kira-kira Apa lagi nih pak Selain pertanian kan Mungkin Merambah ke bidang lain Ada yang dilakukan lagi gak pak Kalau disini Jadi memang kita basic dasarnya adalah Ketahanan pangan Ini harus ada faktor pendukung Nah Setelah rumah duduk di rumah pupuk didirikan Iya Lalu ada peternakan Oh peternakan Iya pak Itu ada peternakan ayam kampung KUB Ayam kampung KUB Yang dikelola oleh salah satunya adalah Kang Chandra Kang Chandra ya pak Tetapi disini harus punya nilai inovasinya Mana nilai inovasi Jadi inovasi itu Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil Iya benar pak Jadi nilai kreativitas yang bisa meningkatkan hasil Dan bisa diikuti banyak orang Itu adalah definisi daripada inovasi Nah salah satunya adalah Ternak ayam KUB ini dipadukan dengan ternak magot Ternak magot Iya Karena Hampir semua petani atau peternak ayam Yang paling dikeluhkan adalah Begitu mahalnya harga pakan dari pabrikan Oh berarti emang Bemban atau kos yang paling besar Kalau dipertenakan itu sebenarnya adalah pakan ya pak Betul Jadi kalau memelihara ayam kampung 100% menggunakan Makanan yang kita beli dari pabrikan Itu keuntungannya kecil Sehingga orang tidak tertarik lagi untuk Ternak ayam kampung dengan skala besar Nah dengan inovasi magot inilah Jadi magot itu bisa mengurangi 50% pakan 50% pakan Wah itu sangat berdampak sih pak Jadi kita membeli pakan pabrikan itu cukup 50% Dan 50% itu diambil dari magot Nah itu sih Jadi sebenarnya faktor inovasi ini yang terus dimunculkan di kampung Kita dari pakan itu pak Magot itu Sebenarnya untuk kesehatan lingkungan Ada juga kan manfaatnya Karena saya pernah dengar kalau magot itu bermanfaat untuk mengurai sampah organik dapur Betul Cuman ini yang perlu kita edukasi kepada masyarakat Bahwa masyarakat awam itu menganggap bahwa magot itu belatung Artinya belatung dari lalat Sebenarnya magot ini kan berasal memang bahasanya lalat Tapi sesungguhnya bukan lalat Jadi magot ini berasal dari BSF Black Soldier Flay Artinya hewan ini justru kebalikan daripada lalat Kebalikannya pak? Iya kalau lalat pada umumnya Dia suka di tempat yang kotor Di sampah-sampah organik Iya benar Tetapi BSF ini tidak Dia suka di tempat yang bersih BSF ya? Iya Jadi ini perlu disampaikan kepada masyarakat Sehingga kata jijik itu tidak lagi Bahkan di luar negeri Ternak magot ini sudah luar biasa Karena produknya ini dijadikan bahan kosmetik Sudah untuk selain Kayak pertenangan ternyata bisa juga bahan kosmetik Jadi memang magot ini luar biasa Nah ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat Bahwa yang dibudidayakan itu sesungguhnya bukan belatung Nah Iya benar Kayak kita harus lebih cari tahu lagi ya pak ya Buat sahabat-sahabat lingkungan juga di rumah Kayak BSF itu ternyata beda sama belatung Dan ternyata dia suka sempat yang bersih Justru itu kayak Kebalikan banget emang dari lalat-lalat hijau mungkin ya Kalau kita kenal belatung-belatung yang itu Kayak hasil dari larva lalat hijau ya pak ya Kalau BSF ini Dia kebalikannya dan suka yang bersih Jadi sebenarnya kayak Dia dari awalnya suka bersih ya nanti Kalau lanjutannya ya Istilahnya sehat sih pak ya Mengonsumsinya segala macam ya kan pak ya Nah berangkat dari pemahaman masyarakat Bahwa magot itu tidak menjijikan Nah ini bisa dimasukkan kepada kegiatan sehari-hari di dapur kita Nah mas Oka mohon maaf ya Sekarang kan orang sedang teriak-teriak Bagaimana pengelolaan sampah Iya benar pak Ini isu yang luar biasa adalah Sampah yang tidak terkendali Iya Yuk mari kita tengok TPS TPA Ya kan Sebenarnya yang masuk ke TPA itu 70% Sampah organik 70% tuh Sampah organik Wow Logika sederhana begini mas Oka ya Yang diteriakan kan sampah plastik Iya benar pak Sekarang saya mau tanya Ketika dapur kita Memproduksi Taruh lah Botol bekas air mineral Iya Kira-kira nyampe gak ke TPA Gak nyampe Iya Oleh pemulung sudah diambil Iya benar pak Betul gak Betul Terus plastik yang lain Plastik yang lain Iya pasti sudah ada pengepulnya Iya dan diambil juga pak biasa sama pemulung Iya Karena kan dipilih juga dia Karena punya nilai ekonomi Iya benar Sekarang dimana ada yang mengelola sampah sayuran pasar Siapa yang mengelola sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga Belum ada Belum ada Iya benar pak Artinya belum banyak lah Iya Nah dengan adanya magot ini Jadi nanti setiap dapur rumah tangga itu menyiapkan tempat Menyiapkan tempat ya pak Iya Untuk magot itu sendiri Iya nanti Kang Chandra Akan mengirimkan benih magot Dan kita sebagai Yang menghasilkan sampah organik dapur Bisa memasukkan tuh Ketempat itu Sehingga bahan-bahan organik sisa makanan kita Itu bisa Diadik makanan magot Oh iya benar pak Dan itu gak akan jadi kayak menambah Tumpukan sampah di luar rumah kita Segala macem apa ya Jadi beban juga untuk lingkungan gak sih pak Iya kan Benar benar Dan setelah itu kan kalau kita punya magot ya pak Walaupun kita nyediain tempatnya kecil misalnya gitu Dan itu nanti kita setelah panen kita bisa manfaatin ya kan pak Untuk makan ikan atau ayam seperti itu kan ya pak Iya benar Jadi ini penting edukasi kepada masyarakat Yang terpenting adalah Bagaimana merubah mindset masyarakat Merubah polak fikir cara berfikir Sehingga kampung ini jadi kampung yang berdaya gitu Dalam segi ekonomi dan juga ramah lingkungan Iya benar sih pak Dan Walaupun secara geografis ini adalah kampung yang Di pinggir gitu ya pak ya Tapi bukan berarti di pinggir ini kita gak bisa Untuk mengembangkan sesuatu yang spesial disini pak ya Iya iya Itu dia sahabat lingkungan Pembicaraan kita tadi tentang ngebahas kampung Mantul Rancakebo disini Dan banyak banget ya pak ya ternyata yang menarik disini Dan udah mulai dibuka ya pak ya tempat wisata Untuk kampung Mantul Rancakebo ini Teman-teman sahabat lingkungan bisa berkunjung juga kesini pak ya Langsung cari di google maps Ada juga kampung Mantul Rancakebo Dan juga ada IG nya IG nya itu namanya kampung Mantul Boleh cari disitu ada kontak personnya Langsung nanti akan bisa berkunjung kesini Bisa belajar banyak hal ya pak ya Karena disini kita welcome sih pak Untuk itu ya Iya Itu dulu untuk pertemuan kita hari ini Sahabat lingkungan Saya selalu Dan salam hijau Dadah